Terima kasih Setelah itu saya memang termotivasi untuk mampu beraktifitas normal kembali Satu-satunya harapan adalah kaki pengganti atau orang sebut kaki palsu ya Nah pada suatu ketika Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Wisbah sama Pak Dadan Dan saya diarahkan untuk ke kantor IZ Saya dikasih alamat, saya datang ke kantor IZ Mereka Alhamdulillah dari tim IZ sambutannya sangat bagus, sangat ambusia Program Pakai Palsu di inisiatif sejak tahun 2016 Berarti sejak awal benzinnya lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Awalnya adalah di IZ ada program lapors, layanan pendampian orang sakit Salah satu program kesehatan yang memang kita gulirkan untuk kebutuhan para mustahik orang-orang yang tidak mampu Dalam perjalanannya di lapangan ternyata cukup banyak mustahik yang membutuhkan alat berkebutuhan khusus Salah satunya adalah kaki palsu Program ini sejatinya adalah ditujukan khususnya bagi para mustahik orang-orang yang tidak mampu Karena di luar sana banyak pula yang berkebutuhan kaki palsu namun memang cukup mampu Bagi mereka yang sudah pernah berdapat bantuan dengan kaki palsu yang sudah ada bisa jadi mereka sudah rusak Kita juga melayani tidak hanya memberikan dari awal kaki palsu yang belum memiliki Bahkan yang sudah memiliki tapi ingin diganti dengan yang lebih baru atau yang lebih nyaman Menemukan memutuskan program ini menjadi perluas di 16 kota kantor perwakilan IZ di seluruh Indonesia Alhamdulillah sambutannya juga luar biasa Sehingga kita memiliki target pada saat itu kita canangkan program seribu kaki palsu Hingga di tahun 2018 kemarin sudah tersampaikan program kaki palsu untuk mustahik sebanyak 348 pasang Harapannya adalah semakin banyak para mustahik khususnya dan para defable umumnya merasakan manfaat dari kaki palsu ini Kita tahu bahwa di pasaran saat ini kaki palsu cukup besar kebutuhannya Namun di satu sisi harganya yang cukup tinggi pula sehingga untuk kaum yang tak mampu para mustahik ya para dua apa akan kesulitan Beberapa minggu kemudian saya sudah mendapatkan bantuan kaki pengganti dari IZ Di situ saya belajar dan Alhamdulillah tidak ada kesulitan Sehari-harinya saya semaksimal mungkin untuk bisa senormal mungkin Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja kembali Setelah sekitar 4 bulan saya harus pemulihan Itu puji syukur yang benar-benar saya curahkan Saya ucapkan kepada Allah SWT Bahwa saya meskipun dengan keterbatasan saya mampu beraktifitas normal kembali Dan Alhamdulillah juga bisa saya sekarang kembali bekerja di sebuah perusahaan swasta Dan memang semuanya itu tergantung dari kita masing-masing Kalau kita punya keyakinan yang kuat dan kemauan yang besar Insya Allah segalanya itu tidak ada yang mustahil Karena semuanya itu kekurangan bukanlah batasan Dan jelas-jelas sudah saya buktikan sendiri Dan semuanya juga saya Terima kasih Terima kasih kepada keluarga saya Sahabat-sahabat saya Dan tidak lupa juga kepada tim EZ Terima kasih Yang telah memberi bantuan kaki pengganti untuk saya Terima kasih kepada para donatur Yang telah menyisihkan rezekinya Untuk disalukan ke EZ Inisiatif Dekat Indonesia Kepada kami Kami yang sangat membutuhkan Dan atas bantuan tersebut Sangat bermanfaat bagi kami Dan tetap sasaran Semoga misi sosial ini Semakin lancar Semakin berkembang Semakin luas Bisa membantu para teman-teman kami yang membutuhkan Terima kasih sekali lagi untuk DZ Inisiatif Dekat Indonesia Dengan bantuan tersebut Kami merasa sangat-sangat terbantu Dan Alhamdulillah Menunjang saya untuk beraktivitas normal kembali Layaknya orang-orang normal yang lain Zakat EZ Zakat EZ Terima kasih Terima kasih Terima kasih